Saat terjadi gerhana, Nabi SAW merasakan rasa takut. Bukan karena mitos yang berkembang di masyarakat tentang gerhana, tapi yang terlintas di benak Nabi SAW adalah kiamat. Ketakutan yang seakan kiamat di depan mata. Sahabat Rasulullah SAW, Abu Musa menceritakan, Saat itu terjadi gerhana matahari dan Nabi segera bangkit, takut bahwasannya itulah saatnya kiamat. Beliau pergi ke masjid dan melakukan sholat dengan berdiri, ruku dan sujud yang panjang yang tidak pernah kulihat beliau melakukan seperti itu sebelumnya. Setelah itu beliau berkata, Tanda-tanda yang diberikan Allah ini tidaklah terjadi akibat kelahiran maupun kematian seseorang. Akan tetapi Allah membuat hamba-hambanya merasa takut dengan gerhana itu. Maka apabila kalian melihatnya, tinggatlah Allah, serulah dia dan mohonlah pengampunannya. Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!